Ya, hello gengs, kali ini Mimin mau sedikit sharing terkait dengan suatu hal yang terlihat sepele tapi memiliki urgensi yang sangat luar biasa dan itu adalah pin dari Google AdSense Nah, tapi sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu sebetulnya apa sih pin Google AdSense itu Jadi, pin Google AdSense bisa dibilang adalah sebuah kunci untuk membuka akses pembayaran dari Google Tanpa adanya pin ini, otomatis pintu pembayaran dari Google tidak bisa dibuka alias terkunci Dan sebelumnya lagi, sebetulnya dari mana pin ini berasal? Pin Google biasanya didapat dari mereka yang baru saja mendapatkan approve terkait ads ataupun iklan di Youtube atau bisa dibilang channel yang baru saja dimonetisasi Setelah channel kalian dimonetisasi, biasanya di halaman Google AdSense milik kalian Kemudian akan ada sebuah notifikasi di bagian paling bawah yang kurang lebih isinya terkait validasi alamat Guna pengiriman surat cinta dari Google Dan surat tersebut hanya berisi pin saja untuk mengaktifkan Google AdSense milik kalian Tentunya ada banyak sekali kasus yang mengakibatkan pin Google nyangkut alias tidak pernah sampai Bahkan ada juga yang sampai berkali-kali meminta ulang pin dari Google tapi masih belum kunjung sampai Sebetulnya apa sih permasalahannya? Ini dia alamat Perlu diketahui pin Google hanya dikirim melalui post Indonesia Bukan dari JNT, JNE atau bahkan Ninja dan lain sebagainya Jadi saat kalian dibinta untuk mengisi alamat pengiriman isilah dengan alamat yang sangat jelas Biasanya ada dua kolom Jika kolom pertama masih belum cukup maka tinggal disambung di kolom kedua Dan saran dari Mimin, jika alamat dari kalian sangat sulit ditemukan Maka sebaiknya kalian menulis alamat sanak saudara yang atau kantor yang mudah ditemui Agar pihak post mudah menemukan alamat tersebut Karena jika alamat tersebut tidak ditemukan maka pin kalian akan kembali ke kantor post Dan yang kedua kalian juga bisa tambahkan nomor telepon di kolom alamat jika muat Walau memang ada kolom telepon atau kolom nomor telepon tersendiri Tapi biasanya di alamat nomor tersebut tidak dicantumkan Dan itulah kenapa saat post tidak menemukan alamat kalian Surat cinta dari Google akan kembali ke kantor post Karena memang di alamat tersebut tidak dituliskan nomor telepon kalian Jadi saran dari Mimin, jika alamat tersebut masih muat diisikan nomor telepon Silahkan isi saja nomor telepon kalian Dan selanjutnya silahkan cek berkala di kantor post terdekat Atau kantor post pusat di daerah kalian 2 sampai 4 minggu setelah pin kalian dikirim Karena memang estimasinya lumayan lama ya Kurang lebih hampir 1 bulan atau bahkan 1 bulan lebih Agar pin tersebut sampai di daerah kalian masing-masing Dan siapa tahu saja pin tersebut sudah sampai Tapi belum sempat dikirim Jadi kalian bisa langsung mengambilnya di kantor post tersebut Dan yang terakhir Jika sudah 1 bulan lebih pin kalian masih belum datang Maka minta ajukan ulang untuk mengirim kembali pin kalian Dan kalian juga bisa mengubah alamat pengiriman Seperti yang Mimin jelaskan sebelumnya Tulislah alamat yang mudah ditemui Alangkah baiknya alamat tersebut adalah kantor Agar pihak post mudah menemukannya Ya mungkin itu saja ya Untuk video dari Mimin kali ini Siapa tahu bisa membantu dan juga bermanfaat buat kalian Semoga dan ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye